Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Kegiatan bimbingan teknis K3 oleh PT. Kaltim Primakol di lingkungan SMK Muhammadiyah Sangata terlaksana dengan lancar. Ratusan pelajar dari berbagai tingkatan antusias mengikuti program bimbingan teknis K3 ini. Diliput oleh tim GWP Menyapa News pada Kamis 1 Desember 2022 lalu, Oficier Pendidikan Departemen Community Empowerment KPC, Rosna Abdurrahman mengatakan, bimbingan teknis K3 merupakan kolaborasi yang terbangun cukup lama antara SMK Muhammadiyah Sangata bersama PT. KPC Dan program ini menjadi nilai positif bagi pelajar, terlebih persiapan diri di tempat kerja. Kenapa memilih SMK Muhammadiyah? Itu pada awalnya sih memang SMK Muhammadiyah yang mengajukan proposal ke Community Empowerment. Itu sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu awalnya dibuka di sini juga. Mereka merasa sangat penting nih bimbingan teknis BIMTEK K3 diadakan di SMK Muhammadiyah karena anak-anak yang disasar yaitu anak-anak yang akan menghadapi PKL, prakerin di tempat dunia kerja. Hanya perlu sangat sekali karena yang didapat di sekolah memang sudah diberikan sih untuk pengenalan K3, tapi yang diperdalam lagi oleh dari dunia industri dan dunia usaha. Harapannya supaya mereka lebih tahu lagi ya, lebih ngerti apa itu K3 bukan hanya di diri mereka sendiri. Dan mereka ini adalah anak-anak SMK yang ada kemungkinan setelah lulus SMK, mereka ada yang langsung kerja gitu kan. Nah, otomatis mereka udah tahu apa sih K3 itu pengenalan-pengenalannya dan mereka udah bisa menjaga diri mereka sendiri dengan lingkungan kerja yang mereka hadapi. Mining Superdivision KPC, Abdullah yang dipercaya sebagai trainer mengatakan bahwa kegiatan ini terlaksana sejak 5 tahun lalu. Beliau pun berharap kegiatan ini animo belajar bisa meningkat dan pelajar bisa menerapkan perilaku aman dalam bekerja. Alhamdulillah ya, ya anak-anak cukup antusias ya untuk mengikuti materi yang kami berikan ya mengenai K3 ini ya. Mudah-mudahan ini bisa apa ya terus meningkatnya animonya dari anak-anak. Karena apa, kita sudah berhubungi 5 tahun ya melaksanakan ini dari 2017. Anak-anak ini kita bekali ya selain dari materi K3 secara umum ya dari HSES ya baik Tenggo Delta maupun FSD. Kami dari sisi teknikal juga ya praktek di workshop gitu. Nah bagaimana membekali anak-anak ini dengan cara memperlakukan dan bertindak ya menghadapi misalnya kondisi tidak aman ya kan. Tapi yang tentu kami harapkan adalah bagaimana anak-anak ini bisa menerapkan perilaku aman ya di workshop seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMK Muhammadiyah Sangata jam hari menyampaikan apresiasi tinggi kepada manajemen KPC yang telah melaksanakan program BIMTEK K3 ini. Beliau mengatakan bahwa program pembekalan ini sangat penting dan wajib diikuti oleh siswa sebagai bekal di dunia kerja. Baik, terima kasih terhadap pelaksanaan BIMTEK K3 yang dilaksanakan oleh BDK Timbermakal. Sebetulnya BIMTEK ini kan sudah berjalan beberapa tahun mas. Tahun-tahun sebelumnya kita tahu kan daring karena PPKM. Nah pada tahun ini Alhamdulillah kita laksanakan secara luring artinya tetap muka langsung. Nah memang K3 ini sangat vital, sangat urgent, harus sebagai bekal anak nanti ketika mau prakerin. Sebetulnya juga nggak prakerin di dunia-dunia kerja, di karyawan-karyawan baru pasti harus dan wajib mendapat pembekalan tentang K3 ini. Nah oleh sebab itu, dan ini menurut saya, menurut sekolah ya memang sesuatu yang wajib dimiliki oleh siswa karena itu prasarat sebuah perusahaan untuk menerima prakerin. Selain itu memang di sekolah juga ada pelajaran K3 atau safety itu. Nah namun demikian karena materi itu lebih aplikatif ya dengan di perusahaan, maka selayaknya dan yang paling tepat ya perusahaan yang akan menggunakan itu. Sehingga KPC salah satu perusahaan terbesar di Sangata ini memfasilitasi kami sudah berawatan ini dan kami selalu terima kasih dan luar biasa hasilnya. Sehingga anak-anak itu nanti ketika masuk di prakerin, di dunia kerja, di lapangan, dia sudah memiliki gambaran. Ketika masuk, apa yang ia awali harus dilaksanakan, apa yang ia harus memulai pekerjaan itu bagaimana, proses seperti itu, dan menutup menyelesaikan akhir pekerjaan itu seperti apa, tentunya dia sudah memahami. Sehingga ini juga dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan, dan dari sisi keawetan istilahnya, istilahnya daya gunanya lebih lama terhadap alat karena dia dikelola dengan sistem K3 itu aman dan selamat.